Intro Inilah salah satu wahana wisata baru yang ada di desa Bono, kecamatan Tulung Klaten yang bernama Bono Park. Di Bono Park ini terdapat berbagai macam tanaman bunga dan sayuran yang berada di tengah hamparan area persawahan. Sejak dibuka setiap harinya, banyak warga dan wisatawan berkunjung ke Bono Park untuk belajar tentang tanaman bunga yang dikelola karantaruna desa setempat ataupun berselfiria. Bono Park memiliki ribuan tanaman bunga, sayuran, serta buah-buahan. Kepala Desa Bono, Bak Diono, menuturkan hadirnya objek wisata ini berawal dari penanaman bunga refugia pada akhir 2017 lalu, yang menciptakan keindahan di sepanjang jalan desa, hingga akhirnya menyedot perhatian kelompok pemuda yang ada di desa tersebut untuk ikut membudidayakannya. Sejak dikelola sebagai tempat wisata setiap harinya, semakin banyak warga yang datang ke lokasi tersebut. Dan hal ini tentunya menambah pendapatan desa setempat. Untuk kedepannya, Bono Park juga akan dirancang sebagai agrowisata pusat belajar pertanian dan perikanan. Kegiatan untuk launching jalan taman bunga ini di Desa Bono, ini masih embriu mas, jadi nanti harapannya ke depan dari pemerintah dan di nomor dari Karang Taruna ini untuk ke depan untuk desa mandiri. Kalau bisa dikelola nanti kan bisa untuk PAD Desa Bono ini. Karena kita tidak punya sumber daya alam seperti desa-desa yang lainnya, kita kelola untuk agro mas. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan tanaman bunga di Desa Bono ini. Selain indah, tentunya bisa menjadi spot selfie yang menarik dan langsung diunggah ke media sosial. Kita terinspirasi untuk melihat dan kita ingin sebagai contoh tanaman ini kita contoh di tempat kita. Di sini menariknya. Bunga-bunga itu lho kita. Bunga-bunganya itu lho. Kita kok pengen dong dihamparan sawah-sawah kok banyak bunga-bunga itu. Menariknya, antusias masyarakatnya bagus. Terus itu lokasinya juga sip, ada macam-macam tanaman di dalamnya. Pokoknya kayak belum ada di mana-mana. Sekitar tulung belum ada. Ya sering. Kalau ke sini ngapainya? Ya foto-foto. Buat video. Kenapa? Menariknya apa ini? Ya banyak bunga-bunganya, pemandangannya bagus, terus spot-fotonya juga bagus. Kalau sore, kan kelihatan kuningnya juga. Dari Kelaten Jawa Tengah, Arya di Jogja TV.